Baik, saya Walia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nana Prabuanganata, NIM 190441-1000064 Dari kelas keamanan informasi 4D Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai malware trade C-Modul 6, halaman 2-12 Dan ada pun tujuan pembelajaran dari modul 6 ini Yaitu dapat melakukan pengenalan terhadap malware dan penyebaran malware Lalu mengetahui gembaran umum trojan, jenisnya dan cara menginfeksi sistem Gambaran umum virus, jenisnya dan cara mereka menginfeksi file Lalu pengenalan pada one computer Dengan tujuan, dengan harapan dapat memahami proses analisis malware Memahami berbagai teknik untuk meneteksi malware Menanggulangan malware Dan memiliki gambaran umum mengenai pengujian penetrasi malware Baik, lantas apa sih malware itu? Malware adalah perangkat unak berbahaya yang merusak atau menonaktifkan sistem komputer Dan memberikan kendali terbatas atau penuh atas sistem Kepada pembuat malware dengan tujuan pencurian atau penipuan Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet Jika secara manual, memasukkan ke dalam komputer korban tentu sangat sulit Jadi, kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet Ada pun contoh dari malware Sebagai berikut seperti Trojan Horse Backdoor Rootkit Bootnet Ransomware Artware Spyware Dan Wands Lalu, bagaimana sih cara malware masuk ke dalam sistem kita? Malware dapat masuk melalui aplikasi perpesanan instan Melalui internet relay chat Melalui perangkat yang dapat dilepas Melalui lampiran Melalui browser dan bug email software Melalui program palsu Melalui situs yang merahukan dan software gratis Serta dapat melalui proses download file Game Dan penyimpanan halaman dari situs internet Baik, ada pun teknik umum yang sering digunakan penyerang untuk mendistribusikan malware pada website Di antaranya yaitu situs website yang sah tanjusupi Lalu, melalui download drive by Atau serangan download drive by Yang biasanya secara khusus mengacu pada program berbahaya digital ke perangkat Anda tanpa persetujuan Anda Melalui unduhan file yang sengaja Maupun perangkat unat yang sengaja dibandel ke perangkat komputer Anda Lalu, juga ada situs perpising Yang dimana pencurian data-data penting Dengan teknik mengelabui korban secara psikologis Sehingga korban tidak sadar bahwa datanya telah dipatau oleh hacker Lalu, pembajakan klik yang direkayasa secara sosial Dalam artian perangkat Anda otomatis menjalankan sendiri Dan dikendalikan oleh penggiri malware Lalu, ada malvertising Yang dimana menggunakan jaringan iklan untuk menyebabkan objek flash Dan potongan skrip berbahaya ke situs yang lain Lalu, mengoptimasi mesin pencarian blackhead Malware yang paling sering digunakan yaitu trohan Karena sifatnya yang mencuri data Trohan telah menimbulkan kerugian finansial Menurut laporan survei SIMMATEC Pada tahun 2014, hampir semua jenis lembaga keuangan telah menjadi sasaran Mulai dari bank umum hingga kooperasi kredit Lantas, bagaimana peretas menggunakan trohan Peretas menggunakan trohan untuk menghapus atau mengganti file penting sistem operasi Menghasilkan lalu lintas palsu untuk membuat serangan di US Merekam tangkapan layar, audio, video dari komputer korban Menggunakan visi korban untuk spam dan pesan email blast Mengundus fileware, hardware, dan file berbahaya Menonaktifkan firewall dan antivirus Membuat portal rahasia untuk mendapatkan akses jarak jauh Visi korban yang terinfeksi sebagai server toksi untuk menyampaikan serangan Menggunakan visi korban sebagai bootnet untuk melakukan serangan di DDoS Mencuri informasi seperti kata sadi, kode keamanan, informasi kartu kredit menggunakan trohan e-logger Port IP memainkan peran penting dalam menghubungkan komputer ke internet dan untuk menjelajahi web Setiap komputer memiliki port pengirim dan penerima yang unik untuk setiap fungsi Pengguna perlu memiliki pemahaman dasar mengenai status koneksi aktif Dan port yang biasa digunakan oleh trohan untuk menentukan apakah sistem telah disusupi atau tidak Ada pun untuk port umum yang paling sering digunakan oleh trohan kurang lebih sebagai berikut Ada pun cara menginfeksi sistem menggunakan trohan Yaitu pertama membuat paket trohan baru menggunakan peralatan konstruksi trohan horse Dan yang kedua membuat dropper yang merupakan bagian dari paket trohan yang menginstall kode berbahaya pada sistem target Lalu membuat pembungkus menggunakan tool wrapper untuk menginstall trohan di komputer korban Dan langkah selanjutnya yaitu menyebarkan trohan Lalu menjalankan dropper dan menjalankan perusahaan rutinan Ada pun pada di sebelah kanan ini merupakan sebuah ilustrasi bagaimana hacker menginfeksi sistem korban menggunakan trohan Yang pertama yaitu hacker membuat malik kioskode atau kode berbahaya Seperti yang disebutkan tadi dropper tadi Yang orang lebih seperti ini Nah Lalu setelah Tadi kan setelah dropper ya Setelah menuliskan kodenya tadi Kode berbahaya tadi itu Drapper dibungkus Dibungkus dalam artian disamakan gitu Jadi supaya tidak mencurigakan gitu Dan yang di bawah ini lebih dijelaskan lagi gitu kan Attackernya ternyata membungkus dropper paket trohan tadi dengan aplikasi yang diinginkan oleh user Jadi ketika user mendownload aplikasi tersebut Otomatis user akan mendapat bundle paket Yang di dalamnya itu berisi aplikasi yang diinginkan user Tetapi ada juga aplikasi yang diinginkan Dalam ini tadi dalam satu paket bundle ini oleh attacker Yang di dalamnya berisi dropper trohan Yang sehingga apabila user telah mendownload tersebut Dan menjalankan aplikasinya Otomatis PC korban akan terkena virus trohan Dan dapat dikendalikan oleh penyerang Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Kurang betulnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dika Fani Fadila NIM 1 90 44 11 00 103 Dari kelas keamanan informasi 4D Di sini saya akan membahas tentang trojan akses jarak jauh Dari modul 6 halaman 39 sampai dengan 54 Trojan akses jarak jauh Trojan ini bekerja seperti akses desktop jarak jauh Peretas mendapatkan akses GUI lengkap ke sistem jarak jauh Satu, infeksi komputer Rebecca dengan server .exe dan tanam trojan reversal connection Yang kedua, trojan terhubung ke pod 80 ke penyerang di Rusia dengan membuat koneksi terbalik Tiga, jason penyerang memiliki kendali penuh atas mesin Rebecca Beginilah tampilan dari trojan akses jarak jauh Optic Pro dan Mosuker Beginilah tampilan dari trojan akses jarak jauh Lubang hitam tikus dan SSH Beginilah tampilan dari trojan akses jarak jauh NGRAT dan EXTREM RAT Beginilah tampilan dari trojan akses jarak jauh Duck Cornet, Rat, tikus Pandora, dan tikus Hellspey Dan beginilah tampilan dari trojan akses jarak jauh Prorat dan TIF Trojan akses jarak jauh Hellraiser Hellraiser memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem korban dan mengirim gambar Memunculkan pesan obrolan, mentransfer file ke dan dari sistem korban Memantau operasi korban sepenuhnya, dan lain-lain Di sini saya sertakan gambarnya Alat akses jarak jauh Atelier Web Komandan Jarak Jauh Atelier Web Remote Commander atau AWRC Memungkinkan Anda membuat koneksi jarak jauh ke mesin jarak jauh Tanpa menginstal perangkat lunak pendukung apapun pada mesin Di sini saya juga melengkapinya dengan gambar Trojan Saluran Terselubung CCTT Alat terowongan saluran terselubung atau CCTT Trojan menyajikan berbagai teknik eksploitasi Membuat saluran mentransfer data sewenang-wenang Dalam aliran data yang diotorisasi oleh sistem kontrol akses jaringan Ini memungkinkan penyerang untuk mendapatkan sel server eksternal dari dalam jaringan internal dan sebaliknya Ini mengatur saluran TCP atau UDP atau HTTP Connect Post Yang memungkinkan aliran data TCP, SSH, SMTP, POP, dan lain-lain Antara server eksternal dan kotak dari dalam jaringan internal Trojan e-banking Trojan e-banking mencegat informasi akun korban sebelum dienskripsi Dan mengirimkannya ke pusat kendali dan komando Trojan penyerang Itu mencuri data korban seperti nomor kartu kredit terkait CVV2, detail tagihan, dan lain-lain Dan mengirimkan itu ke remote peretas menggunakan email, FTV, IRC, atau metode lain Cara kerja Trojan e-banking Tan Graber 1. Trojan mencegat tan yang valid dimasukkan pengguna dengan menggantikan tan dengan nomor acak yang akan ditolak oleh bank 2. Dapat menyalahgunakan tan yang dicegat dengan detail login pengguna Injeksi HTML 1. Trojan membuat kolom formulir parsu di halaman e-banking 2. Bidang tambahan memperoleh informasi tambahan 3. Penyerang dapat menggunakan informasi ini untuk meniru dan menyusup akun korban 3. Formulir Gerber 1. Trojan menganalisis permintaan dan tanggapan pos ke browser korban Ini membahayakan otentifikasi pada pengacakan dari Trojan 2. Memotong masukan pada pengacakan saat pengguna memasukkan nomor pelanggan dan kode akses pribadi Trojan e-banking Zeus dan Speyeye Tujuan utama dari Zeus dan Speyeye Trojan adalah untuk mencuri informasi rekening bank dan kartu kredit data FTP dan informasi sensitif lainnya dari yang terinfeksi komputer melalui browser web dan penyimpanan yang dilindungi Speyeye dapat secara otomatis dan cepat memulai transaksi online E-banking Trojan, Citadel Builder dan ICE-EX Disini saya sertakan gambarnya Trojan merusak Master Trojan 1. Trojan ini memformat semua drive lokal dan jaringan 2. Master adalah jenis Trojan yang berbahaya dan merusak 3. Pengguna tidak akan bisa boot sistem operasi 4. Saat dijalankan, Trojan ini merusak sistem operasi 5. Trojan Pemberitahuan Notification Trojan mengirimkan lokasi alamat IP korban ke penyerang Setiap kali komputer korban tersambung ke internet penyerang menerima pemberitahuan Pemberitahuannya bisa berupa pemberitahuan SIN, pemberitahuan ICQ, pemberitahuan PHP, pemberitahuan email, pemberitahuan OGI, pemberitahuan lainnya Trojan penyembunyi data atau transkripsi data Biasanya terdiri dari perusahaan database, pribadi information, informasi file dan folder, finansial bijaksana, dan dokumennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fruzir Reza Tafiani Ini berlakangnya 075 dari angkatan 19 Keamanan Informasi Kelas Kelas 4D Di sini saya akan menjelaskan Bagaimana virus and worm Konsep atau bisa diartikan Konsep virus dan worm Ini berada di yang ada di atur kita itu seperti apa Oke Kita mulai dari Mengenang terlebih dahulu apa itu virus Jadi virus ini adalah sebuah program yang mereplekasikan dirinya sendiri Yang ia ini dapat menghasilkan salinannya sendiri dengan menempelkannya ke program lain Misalnya saja di sektor boot, komputer, atau dokumen Lalu virus ini umumnya itu ditulakkan melalui unduhan file Di flash disk atau di google drive Jika kalian ingin Jika kalian akan Meminta file ke teman anda Yang Yang tanpa anda ketahui File tersebut itu sudah terinfeksi virus Dan seperti lampir animal Nah virus ini mempunyai karakteristik Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh virus Yaitu virus ini dapat menginfeksi program lain Nah jika misal anda mendownload file File program Namanya A A ini sudah terdownload di laptop Nah File A ini Sudah terindikasi virus Nah bisa saja Karena program A Ini terindikasi virus Ia bisa menolakkan ke program B Ke C Ke D Ke yang lainnya Lalu untuk yang kedua Virus dapat mengubah data Yang ketiga Virus dapat mengubah dirinya sendiri Yang keempat Virus dapat merusak file dan program Nah jika program yang anda download itu Sudah terindikasi oleh virus Nah virus ini dapat merusak file Dan program yang anda miliki Nah lalu virus ini juga Dapat menginskripsi dirinya sendiri Jadi ada pengaman tersendiri di dalam virus tersebut Lalu virus bisa menggandakan dirinya sendiri Oke Lalu ada tahapan kehidupan virus Yang pertama adalah desain Nah mengembangkan kode virus Menggunakan bahasa pemengkiraman kit konstruksi Yang kedua Replication atau replikasi Virus ini dapat mereplikasi Untuk jangka waktu yang tertentu Dalam sistem target Dan kemudian menyebar dengan sendirinya Lalu launch atau peluncuran Ini itu dapat diaktifkan Dengan pengguna melakukan tindakan tertentu Seperti menjalankan program yang terinfeksi Lalu yang keempat Deteksi Virus ini diidentifikasi sebagai ancaman Yang menginfeksi sistem target Yang kelima Incorporation atau penggabungan Nah pengembang perangkat lunak antivirus Itu mengasimilasi pertahanan terhadap virus Yang keenam Dan yang terakhir adalah Elimination atau eliminasi Pengguna menginstal pembangunan antivirus Dan menghilangkan ancaman virus Oke Cara kerja virus di fase infeksi Cara kerja virus di fase infeksi Itu Virus mengandakan Dengan cara virus itu mengandakan dirinya sendiri Dan menempel ke file XC di sistem Nah misalnya saja Sebelum file XC ini terkena virus File dari IP address itu Dapat langsung ke Memulai program Nah beda dengan setelah terinfeksi IP address ke virus dulu Nah virus ini Melompat ke Ketika kita Memulai program Maka dari itu virus dapat merusak program yang kita punya Oke Lalu Jaka kerja virus di fase serangan Di fase serangan ini Virus itu diprogram dengan peristiwa Pemicu ke sistem yang aktif dan rusak Beberapa virus itu menginfeksi Setiap kali dijalankan Dan yang lain itu dapat menginfeksi Hanya ketika kondisi tertentu Yang telah diletapkan Terpenuhi Seperti tugas khusus pengguna hari Waktu atau peristiwa tertentu Lalu Mengapa sih orang-orang kok membuat virus komputer Nah ada beberapa alasan Mengapa orang-orang ini membuat virus komputer Yang pertama adalah Merugikan pesaing Pasti tidak asing lagi Dengan persaingan di dunia bisnis Salah satu Apa Salah satu agar kita menang Saing adalah Ya Menyebarkan virus ke pesaing kita Lalu ada keuntungan finansial Ada juga Mereka membuat virus untuk Projek penelitian mereka Bagaimana jika virus ini dibuat Apa yang mereka timbulkan Dan segala macam Seperti itu Lalu sebagai bermain lelucon Lalu vandalisme Terorisme dunia maya Dan yang terakhir adalah Ia dapat mendistribusikan Pesan politik Lalu ada indikasi-indikasi Serangan virus Proses membutuhkan Lebih banyak sumber daya Dan waktu komputer Komputer berbunyi beep Tanpa didisplay Jadi Perlu Diwaspadai Jika komputer Anda Ada Bunyi beep Tanpa didisplay Berarti Bisa saja Perangkat Anda Sudah terindikasi Serangan virus Lalu setelah itu Perubahan label drive Tidak dapat membuat Sistem operasi Komputer Tiba-tiba melambat Saat program Akan dimulai Saat Anda Memulai program Peringatan antivirus Misal Di berangkat Anda Anda telah Menginstal Antivirus Seperti Smadaf Nah Di Antivirus tersebut Jika Anda Membuka program Dan program tersebut Misalnya Terindikasi Serangan virus Apa Aplikasi antivirus Itu akan Memberikan Peringatan Pesan Peringatan Jika program Ini Berbahaya Seperti itu Komputer sering macet Atau mengalami Kesalahan Nah Jika komputer Anda Sering macet Itu bisa saja Terindikasi Serangan virus Lalu ada File dan folder Yang hilang Hard drive Sering diakses Jendela browser Tiba-tiba membeku Nah itu juga Itu merupakan Indikasi-indikasi Serangan virus Di Perangkat Anda Lalu Bagaimana Komputer kok bisa Terinfeksi oleh Virus Nah yang pertama Adalah Ketika pengguna Menerima file Dan download Tanpa Memeriksa Sumbernya Dengan benar Misalnya Saja Saat Anda Meminta File Ke teman Anda Nah kan Anda kan Tidak Mengetahui File tersebut Itu Sudah terinfeksi Oleh virus Jahat Lalu yang kedua Membuka lampiran email Yang terinfeksi Nah ini itu bisa Ini itu sering terjadi Misalnya saja Anda mendapatkan email Tapi di email itu Ada pesan tertulis Biasanya tulisan warna biru Itu tertulis Bahwa email ini itu Setelah Diterinfeksi virus Nah itu Kalau Anda buka Maka bisa saja Perangkat Anda Dapat Terinfeksi oleh virus Karena tadi Virus dapat Menularkan Dapat Menularkan Dari program A Ke program lain Lalu Yang ketiga Adalah Menginstall software Bajakan Nah jika kalian Menginstall software Pastikan Di Website Resminya Jangan Di Website Yang abal-abal Nah itu Bisa saja Filenya Terindikasi Terinfeksi oleh Virus Dan nanti Jika kalian tetap Kekeh Untuk mendownload Bisa saja Perangkat Yang Anda punya Dapat terinfeksi oleh virus Lalu tidak memperbarui Dan tidak memasang Versi baru Plugins Lalu tidak menjalankan Aplikasi antivirus terbaru Seperti yang tadi Saya jelaskan Semadab Nah aplikasi antivirus tersebut Selalu ada Update-an terbaru Nah jika ada Update-an terbaru Disarankan Anda Untuk meng-update Terlebih dahulu Agar Kalau misalnya Anda Men-download program Lalu program tersebut Ada virusnya Si Si aplikasi antivirus ini Itu dapat Dapat Mengatasi Permasalahan tersebut Karena Sistem yang ada Di aplikasi antivirus ini Sudah yang paling terbaru Seperti itu Lalu Tipuan virus Dan antivirus Palsu Hoax Adalah Aleran palsu Yang mengklaim Melaporan tentang virus Yang tidak ada Yang mungkin berisi Lampiran virus Lalu Penyerang Itu menyamarkan Malu Sebagai antivirus Dan menipu pengguna Untuk menginstarnya Di sistem mereka Lalu yang ketiga Pesan pengingatan Yang menyebar bahwa Pesan iman tertentu Tidak boleh dilihat Dan hal itu Akan merusak Sistem orang Lalu Setelah terkini Setelah antivirus Palsu ini Dapat merusak Sistem target Yang mirip Dengan malware Lainnya Seperti itu Nah Ada salah satu Contoh Virus Yaitu Ada ransomware Ransomware ini Itu adalah Jenis malware Yang Yaitu Membatasi akses Ke file Dan folder Sistem komputer Dan menuntut Pembayaran uang Tepusan online Kepada Pembuat malware Untuk menghapus Batasan Nah Permasalahan Ransomware ini Itu pernah terjadi Di beberapa tahun Yang lalu Ada banyak Perusahaan Yang terserang Oleh Ransomware Dan mereka Dan data-data Yang tersimpan Di Perangkat Mereka Semuanya itu Di Apa Di Semuanya itu Mendadak Hilang Dan Memberikan Dan Hanya muncul Tampilan di layar Itu Jika Anda Ingin data Kembali Maka Tebuslah Uang Segini Jadi Banyak kerugian Yang terjadi Di beberapa Tahun yang lalu Yang disebabkan oleh Ransomware ini Nah Ada beberapa Keluarga Ransomware Yaitu Crypto Bit Ransomware Ransomware Crypto Locker Ransomware Pertahanan Kripto Dan Crypto Wall Ransomware Ransomware Bertema Polisi Nah Yang saya Beri contoh Ini Crypto Bit Ransomware Jadi itu Lalu Yang Nah Yang saya Beri contoh Ini itu Crypto Bit Ransomware Lalu Yang ini Adalah Polis Sistem Ransomware Seperti itu Ada banyak Contoh-contoh Ransomware Bisa Anda Lihat Di Google Oke Terima kasih Sekian Penjelasan Dari saya Jika ada Salah kata Boleh Jika akan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Arjia Ezrata Naya Duitia Dengan NIM 190 44 1100 121 Disini Saya Akan Menjelaskan Modul 6 Dari Halaman 67 Sampai Dengan 73 Yaitu Jenis-jenis Virus Jenis Virus Terbagi Menjadi Dua Yaitu Apa yang Mereka Infeksi What do they Infect Terdapat Pada Tabel Orang Dan Bagaimana Mereka Menginfeksi Atau How do they Infect Terdapat Pada Tabel Biru Pada Tabel Orang Terdapat Lima Jenis Virus Dimulai Dari Sistem Orbit Sektor Viruses Sampai Kluster Viruses Sedangkan Pada Tabel Biru Atau How do they Infect Terdapat 13 Jenis Virus Yaitu Dari Stel Virus Or Tunneling Virus Sampai Overwriting File Or Cavative Virus Langsung Saja Pada Tabel Orang Atau What do they Infect Pertama Terdapat Sistem Orbit Sektor Viruses Jadi Pada Virus Boot Sektor Ini Akan Memindahkan MBR Atau Master Put Record Pada Lokasi Lain Di Hardisk Dan Akan Menyalin Dirinya Sendiri Pada Lokasi Asli MBR Selanjutnya Ketika Melakukan Sistem Put Kode Virus Akan Dijalankan Terlebih Dahulu Dan Kemudian Kontrol Akan Diteruskan Pada MBR Yang Asli Jadi Sebelum Terinfeksi MBR Berada Di Sini Lokasi Ini Setelah Terinfeksi Virus Kode Akan Dijalankan Terlebih Dahulu Lalu Kemudian Kontrol Akan Diteruskan Kepada MBR Yang Asli Dan MBR Yang Asli Akan Pindah Ke Lokasi Lain Seperti Itu Lalu Pada Tabel Oran Atau What Do Infect Terdapat File Viruses Dan Multipartital Viruses Jadi Pada Sebuah File Viruses Akan Menginfeksi Berkas Yang Akan Dijalankan Dan Diterjemahkan Dalam Sistem Seperti File Com X SIS OVL OBG PRG MNO Dan BAT Serta Juga Dalam File Viruses Ini Dapat Berupa Tindakan Secara Langsung Atau Non Residen Atau Memori Residen Seperti Itu Pada File Viruses Dan Dalam Multipartital Virus Akan Menginfeksi Boot Sektor Sistem Dan File Dapat Dijalankan Secara Bersamaan Jadi Disini Attacker Akan Menginfeksi Berkas Berkas Seperti File Combat XLS Dan Lain Sebagainya Lalu Pada Tabel Orang Atau WDD Infect Terdapat Makroviruses Jadi Pada Sebuah Makroviruses Ini Menginfeksi File Yang Dibuat Oleh Microsoft Word Maupun Microsoft Excel Sebagian Besar Dari Makroviruses Ini Ditulis Menggunakan Dasar Visual Bahasa Makro Untuk Aplikasinya Bisa Bisa FBA Biasanya Disebut Sebagai Visual Basic For Applications Lalu Makroviruses Akan Menginfeksi Template Atau Mengkonversi Dokumen Yang Terinfeksi Menjadi File Template Dengan Mempertahankan Tampilan File Dokumen Biasa Jadi Attacker Disini Akan Mengirimkan File Kepada User Dan Attacker Ini Menginfeksi Template Jadi Templatenya Ini Sudah Terinfeksi Namun Tempilan File Ini Akan Terlihat Biasa Saja Dan Dikirimkan Kepada User Seperti Itu Lalu Lalu Pada Tabel Orang Atau What Do They Infect Terdapat Cluster Viruses Apa Cluster Viruses Jadi Cluster Viruses Akan Memodifikasi Entry Tabel Direktory Sehingga Mengarahkan Pengguna Atau Proses Sistem Ke Kode Virus Bukannya Malah Ke Program Yang Sebenarnya Gitu Dan Cluster Viruses Terdapat Satu Salinan Virus Pada Disk Yang Menginfeksi Sama Program Dalam Sistem Komputer Cluster Viruses Juga Akan Meluncurkan Dirinya Sendiri Terlebih Dahulu Ketika Program Apapun Pada Sistem Komputer Dimulai Dan Kemudian Sebuah Kontrol Diteruskan Ke Program Yang Sebenarnya Jadi Cluster Viruses Ini Akan Meluncurkan Dirinya Terlebih Dahulu Sebelum Sistem Komputer Apapun Dimulai Dan Akan Mengontrol Program Tersebut Lalu Pada Tabel Biru Atau How Do They Infect Terdapat Cell Or Tunneling Viruses Jadi Virus Ini Menghindari Software Antivirus Dengan Menghalangi Permintaannya Pada Sistem Operasi Virus Ini Juga Dapat Menyembunyikan Dirinya Sendiri Dengan Mencegat Permintaan Software Antivirus Untuk Membaca File Dan Meneruskan Permintaan Tersebut Kepada Virus Dan Bukannya Malah Pada Sistem Operasi Pada Virus Ini Kemudian Kemudian Dapat Mengembalikan Versi Asli Yang Tidak Terinfeksi Ke Software Antivirus Sehingga File Tampak Seolah Versi Jadi Disini Antivirus Meminta File Sistem TCP IP .sys Untuk Discan Pada Virus Ini Namun File Itu Malah Disembunyikan Sama Virus Dan Virus Ini Menyerahkan Kayak Original Jadi Ini Kayak Tanpa Seolah Bersih Gitu Jadi Tanpa Seolah Bersih Dan Diberikan Pada Antivirus Jadi Itu Kayak Disembunyikan Gitu Jadi Tunjukkan Yang Bersih Ke Antivirus Tapi Yang Terinfeksi Itu Malah Disembunyikan Sama Virus Ini Seperti Itu Lalu Pada Tabel Viru Atau How do they Infect Terdapat Encryption Viruses Jadi Pada Jenis Virus Ini Menggunakan Sebuah Enskripsi Sederhana Untuk Menguraikan Kode Virus Ini Juga Yang Dienskripsi Dengan Kunci Yang Berbeda Untuk File Yang Terinfeksi Seperti Pada Gambar Ini Jadi Virus Kode Ini Setiap Encryption Virus Terdapat Encryption Kuncinya Sendiri Sendiri Jadi Encryption Virus 1 Terdapat Encryption K 1 Dan Begitu Seterusnya Sehingga AV Scanner Tidak Dapat Secara Langsung Mendeteksi Jenis Virus Ini Menggunakan Metode Deteksi Tanda Tangan Jadi AV Scanner Tidak Bisa Secara Langsung Dan Secara Bersama Untuk Mendeteksi Semua Virus Virus Ini Karena Encryption Terdapat Encryption Kayaknya Ini Sendiri Sendiri Seperti Itu Nah Saya Dodi Hardianto NIMS 19109 Page 74 Sampai 82 Kode Polimorfik Kode Polimorfik Adalah Kode Yang Bermutasi Sambil Menjaga Algoritma Asli Tetap Utuh Untuk Mengaktifkan Kode Polimorfik Harus Memiliki Mesin Polimorfik Disebut Juga Mesin Mutasi Virus Polimorfik Yang Ditulis Dengan Baik Tidak Memiliki Bagian Yang Tetap Sama Pada Setiap Infeksi Seperti Gambar Di Bawah Ini Kemudian Metamorfik Virus Virus Metamorf Virus Metamorf Menulis Ulang Dirinya Sendiri Sepenuhnya Setiap Kali Mereka Menginfeksi Executable Baru Kode Metamorf Kode Metamorf Dapat Memprogram Ulang Dirinya Sendiri Dengan Menerjemahkan Kodanya Sendiri Menjadi Representasi Sementara Dan Kemudian Kembali Ke Kode Normal Lagi Contoh Misalnya W32 Atau Simile Terdiri Dari Lebih Terdiri Dari Lebih 14.000 Baris Pasang Kode 90% Darinya Adalah Bagian Dari Mesin Metamorf File Overwriting Or Cavity Virus Cavity Virus Menimpa Bagian Dari File Host Dengan Constanta Biasanya Null Tanpa Menambah Panjang File Dan Mempertahankan Fungsinya Contohnya Seperti Di bawah Ini Memiliki Konten Sebelumnya Seperti Gambar Di Kiri Ketika Terkena Cavity Virus Isinya Berubah Biasanya Menjadi Null Kemudian Sparse Infector Virus Sparse Infector Virus Menginfeksi Hanya Sekali Misal Setiap Program Kesepuluh Yang Dijalankan Atau Hanya File Yang Panjang Berada Dalam Kisaran Yang Sepi File Ini Sulit Dideteksi Dengan Infeksi Yang Lebih Jarang Virus Semacam Itu Meminimalkan Kemungkinan Ditemukan Misalnya Virus Ini Menyerang Setiap Tanggal 15 Setiap Bulannya Companion Or Camouflage Virus Companion Atau Camouflage Virus Membuat File Pendamping Untuk Setiap File Yang Dapat Dijalankan Yang Terinfeksi Virus Oleh Karena Itu Companion Virus Dapat Menyimpan Dirinya Sendiri Misalnya Sebagai Notepad Dan Setiap Kali Pengguna Menjalankan Notepad X Program Yang Baik Komputer Akan Memuat Notepad Dotcom Virus Dan Menginfeksi Sistem Seperti Gambar Di bawah Ini Kemudian Cell Virus Kode Kode Virus Membentuk Jangkang Di Sekitar Kode Program Host Target Menjadikan Dirinya Sendiri Program Asli Dan Kode Host Sebagai Subroutine Hampir Semua Virus Program Boot Adalah Virus Cell Seperti Ini Sebelum Terinfeksi Virus Dan Setelah Virus Menyerang File Extension Virus Virus Extensi File Mengubah Extensi File File Extensi Virus Ini Mengubah Extensi File .txt Aman Karena Menunjukkan File Text Murni Dengan Extensi Yang Dimatikan Jika Seseorang Mengirimi Anda File Bernama .txt .vbs Anda Hanya Akan Melihat Bad .txt Jika Anda Lupa Extensi Ini Dimatikan Anda Mungkin Mengira Ini Adalah File Text Dan Membukanya Ini Adalah File Virus Script Visual Basic Yang Dapat Dieksekusi Dan Dapat Menyebabkan Kerusakan Serius Penanggulangannya Penanggulangan Untuk Mematikan Atau Menyembunyikan Extensi File Di Ini Kemudian Add Add On And Intrusive Virus Add On Virus Menambah Kode Mereka Ke Kode Host Tanpa Membuat Perubahan Apapun Ke Kode Host Atau Memindahkan Kode Host Untuk Kode Mereka Sendiri Di Awal Seperti Gambar Yang Pertama Ini Sedangkan Intrusive Virus Menimpa Kode Host Sebagian Atau Seluruhnya Dengan Kode Virus Seperti gambar yang di bawah Transcend and terminate and stay resident virus Direct action or transient virus Mentransfer semua kontrol kode host ke tempatnya di dalam memori Virus berjalan ketika ID kode host berjalan dan berhenti sendiri Atau keluar dari memori segera setelah eksekusi kode host berakhir Terminate and stay resident virus Tetap tersimpan secara permanen di memori selama seluruh sesi kerja Bahkan setelah program host target dijalankan dan diakhiri Hanya dapat dihapus dengan mereboot sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Afadul Ainiyah, NIM 010 Disini saya akan menjelaskan halaman 83-92 Menulis program virus sederhana Buat file batsgame.bat dengan teks ini Yang pertama ubah berkas game.bat ke game.com menggunakan utilitas bat2com Yang kedua kirim file game.com sebagai lampiran email kepada korban Yang ketiga ketika diransalin semua file the.bat di kamu saat ini Dan hapus semua file directory windows Selanjutnya some virus generator dan gps virus maker Seperti di gambar ini Seperti di gambar ini Dan juga GPS virus maker Seperti di gambar Diba ini Adrenic bed virus maker dan deadline virus maker Nah, di gambar ini juga dapat dilihat bahwa sudah terdapat gambar Redline Virus Maker dan Adrenix Bad Virus Maker. Selanjutnya, Sonia Bad, Bad File Virus Creator, dan Passion Virus Maker. Di sini juga dijelaskan di gambar, sudah ada sebuah gambar tentang Sonia Bad, Bad File Virus Creator, dan Passion Virus Maker. Nah, komputer worm atau cacing komputer. Worm komputer atau cacing komputer adalah program jahat yang mereplikasi, mengeksekusi, dan menyebar ke seluruh koneksi jaringan secara independen tanpa interaksi manusia. Yang kedua, sebagian besar cacing dibuat hanya untuk mereplikasi dan menyebar ke seluruh jaringan, mengonsumsi sumber daya mengkompuntasi yang tersedia, namun berapa cacing membawa muatan untuk merusak sistem host. Penyerangan menggunakan muatan cacing untuk memasang pintu belakang di komputer yang terinfeksi, yang mengubahnya menjadi zombie dan membuat bootnet. Bootnet ini dapat digunakan untuk melakukan serangan dunia maya lebih lanjut. Bagaimana worm atau cacing berbeda dari virus, mereplikasi sendiri, yaitu worm atau cacing adalah jenis malware, khusus yang dapat mereplikasi dirinya sendiri dan menggunakan memori, tetapi tidak dapat menempel ke program lain. Menyebar melalui jaringan terinfeksi. Worm atau cacing memanfaatkan fitur transportasi file atau informasi pada sistem komputer dan menyebar melalui jaringan yang terinfeksi secara otomatis, tetapi tidak dengan virus. Cacing komputer atau cacing mata hantu atau komputer worm, ghost ice worm. Ghost ice worm atau cacing mata hantu adalah program hack yang menyebar usan acak di Facebook atau situs chat untuk memperoleh kata sandi. Di sini merupakan seperti hacker melacak kata sandi di Facebook maupun di situs chat. Worm maker, internet worm maker ping. Di sini sudah seperti gambar yang tertera di sini, internet worm making, seperti ini. Apa itu sip dip komputer? Sip diping mengacu pada analisis file yang diculigai, pesan masuk, dan lain-lain untuk malware. Sip dip komputer dipasang dengan monitor port, monitor file, monitor jaringan, dan perangkat lunak antivirus, dan terhubung ke jaringan hanya dalam kondisi yang dikontrol dengan ketat. Sistem sensor antivirus. Sistem sensor antivirus adalah kumpulan perangkat lunak komputer yang mendeteksi dan menganalisis ancaman kodewer bahaya seperti virus, worm, cacing, dan trojan. Mereka digunakan bersama dengan sip dip komputer. Seperti gambar network, ada sistem satu, sistem dua, dan sistem tiga. Ketiga sistem ini saling berhubungan satu sama lain. Terus juga ada antivirus sistem. Di sini ada antivirus, anti-software, anti-trojan, anti-spamware, anti-spacing, email, scanner. Dan mengikuti trafik sistem yang ada di network. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis selanjutnya yaitu Trojan NeverQuest. Trojan perbankan baru yang dikenal sebagai NeverQuest sedang aktif dan digunakan untuk menyerang sejumlah situs web perbankan populer. Trojan ini dapat mengidentifikasi situs target dengan mencari kata kunci tertentu di alaman web yang dijelajahi korban. Setelah menginfeksi sistem, melalui memberikan kontrol penyerang dari mesin yang terinfeksi dengan bantuan virtual network computing atau VNC untuk akses jarak jauh. Dan server proxy SOX, Trojan menargetkan beberapa situs perbankan dan mencuri informasi sensitif seperti kredensial login yang dimasukkan pelanggan ke situs web ini. Trojan juga mencuri informasi login yang terkait dengan situs jaring sosial seperti Twitter dan menyerimkan informasi ini ke server kontrolnya. Selanjutnya, setelah menginfeksi sistem, Trojan menjatuhkan DLL nama acak dengan eksistensi dodea di 9 up data present map. Trojan kemudian secara otomatis menjalankan DLL ini menggunakan RECS SVR32X Slice S atau DLL Pad dengan menambahkan kunci software Slice Microsoft Slice Windows Slice Current Version Slice Run. Trojan mencoba untuk menyuntikkan file kode berbahaya ke dalam proses yang sedang berjalan dan menunggu proses browser seperti Explorer atau Firefox. Setelah Corbin menambahkan situs apapun dengan browser ini, Trojan meminta yang dienkripsi file konfigurasi dari kendalinya. Selanjutnya, Trojan menghasilkan nomor ID unik yang akan digunakan dalam permintaan berikutnya. Balasannya dienkripsi dengan kompresi uplift. Data balasan ditambahkan ke string AP32 diikuti dengan retinitas dikomprosi. File konfigurasi berisi sejumlah besar kode javascript, sejumlah situs web bank, situs web sejarah sosial, dan daftar kunci keuangan. Kode javascript ini di file konfigurasi digunakan untuk mengubah konten halaman situs bank untuk mencari kunci keuangan. Selanjutnya, jika Trojan menemukan salah satu kata kunci di halaman web, itu akan mencuri URL lengkap dan semua yang dimasukkan pengguna informasi dan mengirimkan data ini ke penyerang. Trojan mengirimkan nomor ID unik diikuti dengan URL lengkap yang berisi nama pengguna dan gata sandi. Trojan juga mengirimkan semua konten halaman web yang dikompres dengan uplift ke format penyerang. Selanjutnya, analisis virus ransom cryptolocker. Ransom cryptolocker adalah ransomware yang saat eksekusi mengunci sistem pengguna sehingga meninggalkan sistem dalam keadaan tidak dapat digunakan. Ini juga mengenkripsi daftar jenis file yang ada di dalam sistem pengguna. Pengguna yang disusupi harus membayar penyerang dengan uang tebusan untuk membuka kunci sistem dan membuat file deskripsi. Vektor infeksi dan perbanyakan. Malware tersebut disebarkan melalui tatapan berbahaya di email spam yang mengarah ke halaman yang mengeksploitasi kerentanan sistem yang umum. Halaman exploit ini akan menjatuhkan ransom cryptolocker dan executable berbahaya lainnya file di mesin yang terpengaruh. Selanjutnya, ciri dan gejala. Isi dari file asli dienskripsi menggunakan algoritma AES dengan kunci yang dibuat secara acak. Setelah sistem terinfeksi, binar malware pertama kali mencoba untuk terhubung ke perintah kode keras dari server kontrol dengan alamat IP 184.164.136.194. Jika upaya ini gagal menghasilkan nama domain menggunakan algoritma, nama domain acak dan menambahkannya dengan nama domain seperti .urg, .net, .co, .uk, .info, .com, .biz, dan .ru. Teknik Encrypsi Malware menggunakan algoritma AES untuk mengenkripsi file. Malware pertama kali menghasilkan kunci AES 256-bit dan ini akan digunakan mengenkripsi file. Untuk menghindari transmisi kunci dalam teks yang jelas, malware akan mengenkripsinya menggunakan algoritma kunci asimetris, yaitu pasangan kunci publik. Kunci transkripsi ini kemudian dikirim ke server CNC. Selanjutnya, setelah sistem disusupi malware, menampilkan peringatan yang disebutkan di bawah ini kepada pengguna dan meminta uang tebusan untuk mendeskripsikan file. Itu melalui ada deftar file yang dienkripsi oleh malware ini, gantri di bawah, gantri registry, buka, dengan heike, underscore, current, underscore, user, slash software, slash cryptologer, slash file. Saat dijalankan, binar malware ini menyalin dirinya sendiri ke lokasi apart dan menghapus dirinya sendiri menggunakan file pitch. Selanjutnya, worm analisis dark loss. Dark loss adalah worm Linux yang dirikayasa untuk menargetkan Internet of Things. Selanjutnya, menargetkan komputer yang menjalankan arsitektur Intel X86 dan juga berfokus pada perangkat yang menjalankan arsitektur ARM, MIPs, dan kamera keamanan. Dalam studi kasus, jumlah total alamat IP terverifikasi yang terinfeksi dark loss sebanyak 31.716. Kemudian, jumlah total daerah yang terkena infeksi dark loss sebanyak 139. Jumlah total sidik jari OS yang diidentifikasi dari alamat IP yang terinfeksi sebanyak 449. Infeksi dark loss membahayakan komputer atau server berbasis Intel yang dijalankan Linux sebanyak 43%. Infeksi dark loss mempengaruhi berbagai perangkat IoT termasuk router, kamera IP, dan lain-lain sebanyak 38%. Selanjutnya, tujuan utama worm ini adalah untuk memiliki cryptocurrency. Setelah dijalankan, worm menghasilkan alamat IP secara acak, mengakses jalur tertentu pada mesin dengan ID dan kata sandi terkenal, dan juga mengirimkan permintaan HTTP POS yang mengeksploitasi kerentanan. Jika target tidak ditampal, ia mengunduh worm dari server jahat dan mulai mencari target berikutnya. Saat ini, worm hanya menginfeksi sistem Intel x86 karena URL yang diunduh di kode exploit di hardcode ke binar ELF untuk arsitektur Intel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Ini salah satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan melakukan scaling pada perangkat kita. Nah, stroke jump biasanya bisa kita dapatkan pada yang namanya interface driver. yang kedua open port, yang ketika operating system files, main open files, and folder. Lebih baliknya, terkait di files and folder. di sini adalah contoh penindahian port yang diculikakan lewat CMT. di sini adalah contoh penindahian port yang diculikakan, di mana mencari koneksi yang dibuat ke alamat IP yang tidak diketahui. di sini adalah contoh penindahian port yang diculikakan. Di sini, stroke jump ini jelas semacam kayak apa yang diperbuat stroke jump sendiri. Sehingga stroke jump itu mampu menggunakan diri mereka. Jadi, di Windows asli maupun tidak, itu mereka pintar menyembunyikan proses mereka atau cara kerja mereka agar dileteksi oleh Windows sendirinya. Beberapa touch jump menggunakan PAS Potential seperti itu, yaitu angkat yang disini, perlu dimasukkan ke dalam berbagai proses seperti explore.es atau browser web. untuk membuat proses terlihat, tapi terlihat prosesnya oh iya, prosesnya ini terlihat tetapi tidak terlihat seperti proses yang usah. dan juga menurut melewati framework yang mempunyai trojen juga dapat menggunakan untuk menyembunyikan untuk menyembunyikan prosesnya. untuk menyembunyikan prosesnya. dan ini adalah langkah untuk menindai langkah server yang mencari kata. kita bisa mencari pencarian kita setikan type msm32 jadi kita masuk ke software environment di sini adalah alat-alat untuk membantukan renak ini aja sebagai kecil aja. yang pertama driver setektif yang kedua safety wind yang keempat atau driver yang kedua driver yang keempat mungkin itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan kelanjutan dari modul 6 yaitu scanning for success windows service atau biasa disebut memindai layanan windows yang mencurigakan. ini tampilan dari memindai layanan windows ada tiga penjelasan Trojan menelur menelurkan layanan windows memungkinkan penyerang mengontrol jarak jauh ke mesin korban dan meneruskan instruksi jahat yang kedua Trojan menghentikan nama proses mereka agar terlihat seperti layanan windows asli untuk menghindari deteksi yang ketiga Trojan menggunakan teknik rocket untuk memanipulasi sistem memindai layanan windows yang mencurigakan windows service manager menyenderhanakan semua tugas umum yang terkait dengan layanan windows itu dapat membuat layanan baik win32 dan driver legacy tanpa merestart windows menghapus layanan yang ada dan menghapus alat pemantauan pemantauan layanan windows ada sepuluh yang pertama ada smart utility yang kedua ada network service monitor yang ketiga ada PC service optimizer yang keempat ada service win yang kelima ada windows service manager yang keenam ada unfreef track manager yang ketujuh ada proses hacker yang kedelapan ada free windows service monitor tool yang kesempatan ada nagios yang kesepuluh ada service memindai program startup yang mencurigakan yang pertama periksa entry program startup di registry yaitu ada detail tercakup di slide berikutnya periksa drive perangkat secara otomatis dan yang ketiga ada periksa boot untuk atau tempat tidur boot MGR entry si titik garing boot ini ada periksa windows buka jalankan ketik service msc ketik panah urutkan berdasarkan jenis startup layanan memulai otomatis dan selanjutnya ada periksa startup ada di program data microsoft windows start menu program startup folder dan user username app data roaming miskoso windows start menu program dan startup alat pemantauan program startup security auto run security auto run menampilkan daftar semua aplikasian dimuat secara otomatis saat windows di alat pemantauan program startup ada 10 yaitu yang pertama auto run untuk windows yang kedua startup aktif yang ketiga start aid yang keempat startup delayer yang kelima ada manager yang keenam ada disable startup yang ketujuh ada PC tune up free startup manager yang kedelapan ada wind patrol yang kesembilan ada chameleon startup manager dan yang kesepuluh ada startup memindai file dan folder yang mencurigakan trojan biasanya mengubah file dan folder system gunakan alat ini untuk mendeteksi perubahan system ini adalah alat yang mengubah system yang pertama ada sikverif memeriksa integritas file penting yang telah ditandatangani secara digital oleh microsoft untuk meluncurkan sikverif buka mulai jalankan ketik sikverif dan yang kedua ada PC IP ini adalah utilitas baris perintah yang menghitung MD5 atau hash cryptographic sh1 untuk file anda dapat mengunduh FC IP di http download microsoft yang ketiga ada trapware ini adalah memverifikasi integritas system kelas perubahan perusahaan yang memindai dan melaporkan file system penting untuk perubahan selanjutnya pemeriksa integritas file dan folder FESAM dan Win MD5 yang pertama FESAM digunakan untuk memeriksa integritas file menghitung checksum sesuai dengan algoritma checksum MD5 pemeriksa integritas file dan folder FESAM dan Win MD5 Win MDS adalah utilitas Windows untuk menghitung hash MDS atau sidik jari atau sidik jari file sidik jari ini dapat digunakan untuk memastikan file tidak rusak seperti gambar tersebut alat pemerintahan program startup yang pertama ada advanced checksum veriface verifair atau biasa disebut ACSV yang kedua ada Fsum frontend yang ketiga ada verisis yang keempat ada AVIC atau another file integrity checker ada file verify yang keenam ada PA file site yang ketujuh ada CSV file integrity checker extract file yang kesempat ada OSSC OSSEC yang kesepulah ada pemverifikasi yang cek memindai aktivitas jaringan yang mencurigakan ada trojan terhubung kembali ke penangan dan mengirim informasi rahasia penyerang gunakan pemindai jaringan dan mengedus paket untuk memantau lalu lintas jaringan yang menuju ke alamat jauh yang berbahaya dan jalankan alat seperti CAPSA untuk memantau alat lintas jaringan dan mencari aktivitas mencurigakan dan dikirim melalui mendeteksi trojan dan uang dengan CAPSA network analyzer CAPSA adalah menganalisis jaringan yang intuitif yang memberikan informasi terperinci untuk membantu memeriksa apakah ada aktivitas trojan metode deteksi virus ada memindai setelah virus terdeteksi dimungkinkan untuk menulis program pemindai yang mencari karakteristik string tanda tangan virus ada pemeriksaan integritas produk pemeriksaan integritas bekerja dengan membaca seluruh disk dan merekam data integritas yang bertindak sebagai tanda tangan untuk file dan sektor sistem ada penangkapan yaitu penangkapan pencegat memonitor permintaan sistem operasi yang ditulis metode deteksi virus ada juga emulasi kode emulasi kode emulasi kode antivirus mengeksekusi kode berbahaya di dalam mesin virtual untuk mensimulasikan aktivitas CPU dan memori teknik ini dianggap sangat efektif dalam menangani virus transkripsi dan polimorfis jika mesin virtual meniru yang asli mesin ada analisis heuristik analisis heuristik dapat bersifat statis atau dinamis dalam analisis statis antivirus menganalisis format file dan struktur kode untuk menentukan apakah kode tersebut virus dalam menganalisis dinamis antivirus melakukan emulasi kode dari kode yang mencurigakan untuk menentukan jika kodenya selamat menikmati selamat menikmati yang berikut ini adalah modul number 6 halaman 1 147 sampai 155 yaitu penetration testing pen 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 dua jenis yaitu untuk trojan dan vektor dan untuk virus penetration testing untuk trojan dan vektor adalah sebagai berikut langkah-langkahnya yang pertama adalah scan untuk open ports bisa menggunakan tools TCP view atau car port port kemudian langkah kedua yaitu scan proses yang sedang berjalan bisa menggunakan tool watch running kemudian scan untuk registry entries dengan tools JV16 power tools 2014 atau break scanner langkah berikutnya yaitu scan driver perangkat yang terpasang pada komputer dengan menggunakan tools driver view atau driver detective langkah selanjutnya adalah scan windows service dengan menggunakan tools srv man atau srv win jadi untuk penetration testing untuk mendeteksi trojan atau vektor digunakan scan open ports proses yang sedang berjalan registry entries driver perangkat dan windows service kemudian jika ada port process registry entry driver ataupun service yang mencurigakan telah ditemukan maka periksa file executable yang memiliki hubungan jadi file yang mencurigakan diperiksa lagi kemudian mencari tahu lebih lanjut mengenai file tersebut dari website resmi apabila ada atau mencari di internet kemudian periksa jika open ports yang terdeteksi sudah sering digunakan sebagai trojan atau tidak langkah selanjutnya yaitu scan startup program dengan menggunakan tool security autorun atau autorun for windows kemudian scan file dan folder dengan menggunakan fciv tripwire sigverif fast zoom atau winmd5 kemudian scan aktivitas network aktivitas jaringan dengan menggunakan capsule network analyzer kemudian scan modifikasi pada file-file OS dengan tools fciv atau tripwire kemudian jalankan scanner trojan untuk mendeteksi dengan trojan hunter atau mcsoft anti-malware jadi untuk mendeteksi trojan langkahnya yaitu periksa startup program dan pastikan anda mengenal aplikasi yang ada apabila ada aplikasi yang tiba-tiba muncul atau anda tidak ingat menginstallnya berarti aplikasi tersebut bisa jadi adalah trojan kemudian periksa modifikasi pada file dan folder dengan cara membuka beberapa file dan membandingkan hash value file sesungguhnya dengan hash value file yang ditampilkan jadi biasanya file yang file trojan itu hash value yang ditampilkan akan berbeda dengan hash value yang sebenarnya kemudian periksa aktivitas yang mencurigakan seperti upload file yang banyak dan tertuju pada satu website yang mencurigakan walaupun anda tidak mengingat hal itu terjadi kemudian periksa OS file yang penting dengan tools yang tertera yaitu dengan tools FCEV atau tripwire kemudian membandingkan hash value yang ada dengan file cadangan apabila hash value nya berbeda berarti bisa jadi itu adalah file trojan kemudian jalankan scanner trojan yang terbaru atau terupdate dari vendor yang memiliki reputasi baik untuk mengidentifikasikan trojan langkah selanjutnya adalah dokumentasikan seluruh hal yang ditemukan dokumentasi tersebut dapat memudahkan mengatasi trojan apabila nanti terdeteksi kemudian apakah terdeteksi adana trojan apabila iya maka isolasikan mesin atau komputer dari seluruh jaringan yang masih terhubung dan apabila bisa dilakukan isolasi tersebut dilakukan secara secepatnya agar tidak tersebar ke file-file yang lain apabila tidak terdeteksi maka apakah antivirus terbaru berjalan apabila tidak berarti anda harus memperbarui antivirus kemudian lakukan lakukan deteksi virus atau trojan apabila sudah terbaru atau sudah terupdate gunakan antivirus lain selanjutnya jenis kedua penetration testing adalah penetration testing untuk virus untuk virus langkahnya seperti berikut ini yang pertama menguji tingkah laku sistem yang mencurigakan kemudian apakah sudah terpasang antivirus jika tidak pasanglah antivirus yang terupdate kemudian jika sudah terpasang apakah sudah terupdate jika tidak update antivirus tersebut hingga versi terbaru agar sistem mengetahui bentuk-bentuk virus terbaru kemudian setelah di update gunakan apakah real time scanning sudah menyala jika tidak nyalakan real time scanning kemudian lakukan scan pada sistem jika hal tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka lanjut ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah apakah ditemukan aktivitas yang mencurigakan jika tidak maka sistem tidak terinfeksi apabila ia maka isolasikan sistem kemudian jalankan antivirus dalam mode save pada windows ada save mode dan mode biasa jadi jalankannya antivirus itu pada mode save kemudian maka virus ditemukan jika telah ditemukan maka atur antivirus untuk karantina atau hapus file yang terinfeksi jika tidak lanjut ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah pasang antivirus lain kemudian scan sistem untuk virus jika virus ditemukan atur antivirus untuk karantina dan hapus file terinfeksi apabila tidak anda harus format sistem dengan salinan OS baru atau install Windows baru kemudian dokumentasikan penemuan agar memudahkan dokumentasi tersebut memudahkan mengatasi permasalahan yang sama apabila terjadi lagi jadi seperti itulah penetration testing untuk virus kemudian ringkasan modul jadi pada modul ini telah dipelajari tentang malware Trojan Exploit Kit Crimeware Toolkit dan virus kemudian langkah-langkah untuk mengatasi Trojan dan virus malware adalah software jahat yang dapat merusak atau menonaktifkan sistem komputer dan memberikan akses penuh kepada pembuat malware tersebut untuk tindak kejahatan Trojan adalah program yang mana kode berbahaya disembunyikan ke dalam program yang nampak tidak berbahaya Trojan memberikan akses kontrol dan merusak sistem dengan mengubah posisi atau memodifikasi file yang ada pada penyimpanan proper adalah sebutan program yang menyembunyikan payload Trojan dalam bentuk game atau aplikasi yang tampak tidak berbahaya kemudian exploit kit atau crimeware toolkit adalah platform yang digunakan untuk mengirimkan exploit dan payload kepada target sistem virus adalah program yang dapat replikasi dirinya sendiri dengan cara melekat pada program lain atau dokumen file kategori virus disesuaikan dengan fungsi dan cara menginfeksinya kemudian kesadaran tanpa cegahan adalah cara yang paling ampuh dalam menghadapi Trojan maupun virus lalu apabila masih tidak dapat dicegah Trojan atau virus maka gunakan anti Trojan dan antivirus seperti aplikasi Trojan Hunter dan MC Soft Anti Malware untuk mendeteksi dan mengatasi Trojan dan virus tersebut itulah modul 6 saya harap seluruh penjelasan di video ini bisa dipahami dan apabila ada salah kata mohon maaf sekian terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati